Coba banget Oke jadi Sekarang gue mau ngebahas tentang Materi taraf intensitas ya Maksud tentang lombang bunyi sih Oke jadi Buat kalian dulu Jadi kalo misalkan nanti pembahasan soal yang kali ini Menurut kalian bantu kalian Gue harap kalian Bantu gue balik dengan cara like Share and subscribe Soalnya berbagi ilmu itu baik Oke Jadi lanjut aja Kalian kan udah tau tuh Kalo manusia itu punya ambang pendengaran kan Nah ambang pendengaran manusia tuh Sebenernya dibagi jadi dua hal Yaitu pertama frekuensi Yang kedua adalah Ambang intensitasnya Nah Buat ambang pendengaran manusia Intensitasnya itu Intensitasnya ya Atau IO Itu 10 pangkat min 12 Watt per meter persegi Ini intensitasnya Nah Sedangkan kalo Frekuensi Sorry Frekuensi pendengaran Itu dari 20 sampai 20 ribu Hertz Itu perbedaannya Oke Jadi Langsung aja Ini udah gue kasih tau pendahulannya Jadi kalian harus bisa ngebedain Dimana dia ngasih tau tentang Intensitas bunyi Dan Batas frekuensi Oke ambang frekuensi Nah Jadi Buat ngerjain soal ini Kita harus tau dulu nih Rumus dari intensitas sendiri apa Rumus intensitas sendiri itu adalah P per A Oke Ini rumusnya nih P per A Nah A nya itu Apa A nya itu tuh Sebesar bola Misalkan gini Gue kasih permisalan dulu Biar kalian paham kenapa A realnya itu bola Jadi misalkan kalian tuh Menjatuhkan sebuah bom Sebuah granat deh Kalian menjatuhkan tuh Tapi gak jatuh sampe di Meledaknya tuh gak di permukaan tanah Meledaknya tuh di udara Ya kan Nah misalkan ini tanah nih Nah Dia bakal meledak dalam radius Seperti bola Ya kan Gak mungkin dia bentuknya Persegi Ataupun bentuknya nanti Heksagonal Gak mungkin oke Jadi dia pasti bentuknya tuh Bola Nah Terus Begitu pula juga Begitu pula juga dengan Apa Penyebaran suaranya Suaranya itu bakal menyebar Dalam bentuk seperti bola Oke Itu aja sih basicnya Biar kalian tau kenapa Kok Area nya itu Seperti area bola Permukaan bola oke Nah Atau bisa kita tulis jadi P per 4 V R kuadrat Ya kan Nah Terus lanjut lagi Ini buat I Terus Ti sendiri Taraf intensitas Itu adalah 10 Log Dalam kurung Intensitas yang dicari Per Intensitas ambang Oke Nah Jadi lanjut aja Langsung ke soalnya Disini Taraf intensitas bunyi Pada suatu jendela Yang terbuka Yang luasnya 1 meter persegi Adalah 60 decibel Ya kan Nah Jika Harga intensitas Ambang bunyi tersebut 10 pangkat Min 16 watt Per centimeter Per segi Maka daya Akustik Oke Ya kan Nah Jadi kita udah dikasih tau nih Ti nya kan Kita udah dikasih tau Ti nya Ti nya itu Sama dengan Sorry Ti nya itu 10 Sorry 60 decibel Ya kan Berarti I O nya Kita dikasih tau Dalam bentuk Sentimeter Per segi Nah Sentimeter persegi ini Harus kita ubah jadi Sentimeter Eh sorry Bukan sentimeter Jadi meter kuadrat Jadi meter persegi Oke Jadi nanti bentuknya adalah 10 pangkat Min 12 Watt Per Meter Per segi Oke Nah Langsung aja kita Masukin ke rumus ini Ya kan Dimana I Sorry 60 Sama dengan 10 Lock 10 lock I Per I Per I O Ya kan Jadi nanti kita udah langsung dapet nih Besarnya berapa Yaitu nanti bakal jadi 6 Sama dengan Lock I Per I O Nah Ini nanti bentuknya Bakal gue ubah Jadi kesini nih Gue pindahin dulu ya Ini bakal pindah kesini ya Jadi nanti bakal jadi 10 Pangkat 6 Sama dengan I Per I O Ya kan Nah I O nya sendiri adalah 10 pangkat Min 12 kan tadi Jadi kita nanti pindahin Jadi I Sama dengan 10 Pangkat 6 Kali 10 Pangkat Min 12 Hasilnya adalah 10 Pangkat Min 6 Ya kan Nah kita udah dapet nih I nya Berarti kita tinggal cari PA nya berapa Oke Dan tadi kita dikasih tau Di atas soal ini Kalau Luasnya itu 1 meter persegi Berarti kita gak perlu ribet-ribet lagi Nyari berapa sih luasnya Oke Jadi nanti langsung aja Kita masukin Ke I Sama dengan P Per A kan Nah yang dicari adalah Dayanya Maka P Sama dengan I dikali A Maka hasilnya adalah 10 Pangkat Min 6 Kali 1 Adalah 10 Pangkat Min 6 Oke Jawabannya adalah 10 Pangkat Min 6 Watt Jawabannya adalah D Oke Jadi lanjut lagi Ke soal selanjutnya nih Disini Ada taraf intensitas bunyi Sebuah mesin rata-rata Di 50 decibel Apabila 100 mesin Dinyalakan bersama-sama Nah ini sebenarnya Basicnya sama aja Kayak taraf intensitas biasa Cuman ada tambahannya Dimana dia nanti Ti2 Sama dengan Ti1 Ditambah 10 Lock N2 Per N1 Ya kan Atau bisa juga Kita sebut Ya Kayak gitu sih Ada lagi juga nanti Ti Nah ini kan Kalau kita dikasih tau Jumlah mesinnya kan Tapi ada juga Dimana nanti Ti Tambah 10 Eh sorry Bukan 10 20 Lock R1 Per R2 Kenapa Karena posisinya ini kan kebalik kan Kayak yang tadi udah gue jelasin di atas ini Kalau I sama R itu kan posisinya terbalik Berbanding terbalik Jadi nanti kalau kita pengen bikin perbandingan kayak gini juga Maka perbandingannya itu terbalik Atau Bisa juga kayak nanti Ti Min 20 Lock R2 Per R1 Ini sama aja Karena posisinya doang yang dibalik Pangkatnya jadi min Nanti ini minnya kita tarik keluar Karena ini dalam bentuk lock Oke Sama aja Ini buat jumlah mesin Dan Jika Luas daerahnya diubah Jari-jarinya diubah Oke Itu basicnya aja sih Jadi lanjut aja ke nomor Ini Yaitu langsung kita masukin Jadi Ti2 Sama dengan 50 Ditambah 10 Lock N nya kan Yang kedua itu diminta 100 kan Nah Yang kedua ini adalah 1 doang Nah jadi kan nanti bentuknya adalah 5 0 Plus 10 Lock 10 pangkat 2 kan Maka nanti bentuknya adalah 50 Tambah 20 Jadi Intensitasnya adalah 70 D Oke Jadi mungkin sekian aja sih Yang bisa gue sampaikan di video kali ini Gue harap kalian terbantu Dan Makasih juga kalian udah nonton video kali ini Sekian dari gue Terima kasih